Kelas 9 kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 45 lagi yaitu bagian B Bacalah teks dan jawab pertanyaan-pertanyaan yang mengikutinya ya artinya mengikuti teks itu ya Nah ini dia berjudul Orang Hutan Orang Hutan adalah kera yang besar dari Indonesia Orang Hutan berarti manusia hutan Mereka tinggal di Sumatera dan Kalimantan Nama ilmiah orang hutan dari bagian utara Sumatera adalah Pongo Abeli Dan nama ilmiah untuk orang hutan dari Kalimantan adalah Pongo Pygmayus Orang hutan memiliki tubuh yang besar Orang hutan jantan bisa mencapai lebih dari 100 kg Dan bisa agak tinggi juga badannya ya Nah tingginya itu bisa mencapai 150 cm Orang hutan betina lebih kecil dan lebih pendek dari orang hutan jantan Nah berat tubuh orang hutan jantan yang sudah dewasa sekitar 40 kg Tingginya sekitar 120 cm Orang hutan memiliki bulu coklat gemerah-merahan Tidak seperti kemonyet Mereka tidak memiliki ekor Mereka memiliki lengan yang kuat Mereka menggunakan lengan mereka itu untuk berayun di antara cabang-cabang pohon Orang hutan hidup dengan kelompok keluarga kecilnya Mereka biasanya tinggal di cabang-cabang pohon Dimana mereka membangun sarang mereka Makanan favorit orang hutan atau kesukaannya adalah buah-buahan Mereka juga memakan serangga, madu, telur burung, kulit kayu, dan tanaman-tanaman Mereka memakan daging juga kadang-kadang Ketika mereka haus Mereka kadang-kadang meminum air dari lubang-lubang yang ada di cabang-cabang pohon Orang hutan adalah spesies yang terancam punah Karena habitat mereka diancam oleh manusia dengan melakukan penggundulan hutan Jumlah orang hutan Borneo di tahun 2017 Diperkirakan sekitar 104.000 Dan orang hutan Sumatera sekitar 7.500 Nah itu dia untuk teks orang hutan Sekarang pertanyaan yang mengikuti teks tersebut adalah sebagai berikut Nah ini dia kita jawab Yang nomor 1 Orang hutan adalah A. Monyet B. Gera C. Burung D. Riptil Yang jawabnya adalah Gera Yang nomor 2 Orang hutan jantan bisa mencapai titik-titik meter tingginya Yaitu 1,5 meter ya Atau 150 cm Nah nomor 3 Orang hutan memiliki titik-titik yang kuat Nah itu arm yang lengan Bukan hair Atau rambut Fur Bulu Tails Ekor Ekor dia tidak punya ya Jadi jawabnya nomor 3 itu arm lengan Nomor 4 Orang hutan bisa dikategorikan sebagai Nah A. Herbivora Herbivora adalah hewan pemakan tumbuhan B. Carnivora Carnivora adalah hewan pemakan daging C. Insectivora adalah hewan pemakan serangga Dan D. Omnivora adalah hewan pemakan daging dan juga tanaman Jadi karena dia juga memakan tanaman dan daging Maka dia termasuk omnivora pemakan sumber makanan hewan dan lainnya Nomor 5 Ada sekitar titik-titik orang hutan di Sumatera dan Borneo Artinya jumlah orang hutan keseluruhan antara Sumatera dan Kelimantan itu adalah sekitar 111.500 Dijumlahkan saja yang ini ya Nah ini 104.000 ditambah dengan 7.500 Nah barangkali itu dulu untuk kali ini Untuk worksheet 1.7 Mudah-mudahan bermanfaat Jangan lupa subscribe dan like videonya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!